Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Indodragon Kali ini saya akan membahas koin tembaga ya, yang orang biasa sebut koin-koin tembaga Nedra Indies yang dari tahun 1855 sampai 1945 jadi koin ini awalnya tidak begitu popular, tapi terakhir-terakhir 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, popularitasnya naik, dan harga juga merangka naik, jadi untuk koin tembaga ini, untuk mencari yang bagus, yang kondisi masih baru atau UNC itu sangat-sangat sulit sekali sekarang 1857 itu mempunyai cetakan 36.800.000 keping kenapa dia cetaknya banyak sekali, karena ini uang sebenarnya nominalnya kecil, 2,5 sen itu boleh dibilang di bawah 1 golden itu jauh ya, jadi waktu dulu ini pecahan kecil jadi banyak orang yang memakainya justru karena banyak orang yang memakainya kita mau cari yang benar-benar baru atau UNC itu lebih, jadi lebih susah ya, jadi ini koin tembaga ini juga sangat riskan akan oksidasi ya jadi mesti disimpan baik-baik dengan dalam kapsul atau apa tertutup supaya dia tidak oksidasi karena kalau oksidasi itu dia bisa kayak kayak berkarat gitu ya dia makan tuh dia punya koin tembaga jadi harus disimpan dengan senabai jadi kondisi koin ini UNC ya, kita lihat tadi bentuk singanya detailnya itu masih jelas sekali terus koinnya juga ada kilau ya kilau dari koin baru itu juga masih kelihatan jadi ini koin benar-benar bagus dan tidak mudah untuk mendapatkannya nah, koin ini adalah 2,5 cent tahun 1897 ya kondisi UNC pernah dicetak sekitar 18.105.000 keping ya, cukup cukup banyak cuman untuk mencari kondisinya bagus itu sangat susah kita lihat itu di bagian depan itu ada sedikit hijau-hijau itu itu artinya ada sedikit oksidasi yang menyebabkan dia tumbuh lumut nah, tumbuh lumut ini sebenarnya bisa dibersihkan perasaan kita grading kita bisa minta NCS kalau di NGC itu ada namanya NCS itu conservation artinya koin kita dibersihkan dengan cairan khusus mereka ahlinya ya dibersihkan dengan cairan khusus sehingga lumut itu bisa hilang koin ini juga kondisi sangat bagus ya singanya masih kelihatan jelas banget serta bagian belakang juga semua detailnya masih terlihat jelas sekali kondisi ini dinamakan UNC untuk menempatkan koin ini untuk zaman sekarang juga sangat susah kilau koin juga masih sangat bagus nah koin ini adalah 2,5 cent 1898 yang adalah hintis ini koin yang spesimen yang sangat cantik kenapa saya bilang cantik kalau kita lihat kilau nya itu untuk koin setua begini ya untuk koin setua begini dengan kilau yang begitu bagus sangat susah untuk mendapatkan karena dia juga termasuk 2,5 cent cent yang paling besar termasuk koinnya agak besar jadi bisa menampakkan koin ini benar-benar langkah jadi umur koin ini juga sudah 122 tahun dengan tahun sekarang 2020 ya dia sudah berumur 122 tahun dan pernah dicetak sebanyak 7.600.000 keping pada saat penjajahan Belanda jadi uang yang dinamakan neodol indi itu artinya uang Belanda yang pernah dipakai di negara kita pada saat penjajahan itu ya kita lihat dari kilau nya warna koinnya detail cetakan juga masih sangat sangat bagus ada sedikit oksidasi tapi itu mungkin bisa bisa dicuaikin NGZ karena ada sedikit saja koin spesimen yang sangat cantik ini adalah 2.5 cent 19 08 masih zamannya Wihalmina ya dicetak sekitar 5.940.000 keping kondisi juga masih sangat bagus singa kita lihat singanya itu detailnya masih kelihatan banget ya warna agak coklat jadi dia brown brown itu jadi di NGZ itu bisa ada beberapa warna dari brown BN RB red brown sampai red red itu RB itu red paling tinggi jadi dia warna merahnya masih kinclong banget itu bisa dapat red tapi itu jarang jarang dapat juga jadi ini spesimen yang sangat bagus silakan ditonton ya dinikmati nanti di bagian belakang itu masih ada coin-coin proof tuh yang lebih langka lagi dan lebih mahal lagi dari coin yang biasa ini ini biasa artinya MS untuk MS saja cari yang kondisi UNC sudah susah apalagi proofnya ya nanti di belakang itu kita ada kasih lihat coin-coin proofnya itu seperti apa nah ini coin 2,5 cent 1907 ya di setetak sebanyak 3 juta keping 3 juta keping termasuk sedikit ya dan kondisi juga masih sangat bagus ada sedikit di bagian lingkaran itu ada sedikit bekas pemakaian dikit ya jadi tidak mulus tapi itu biasanya tidak mempengaruhi nilai warnam lebih condong ke brown lebih condong ke brown dan ini saya rasa minimo bisa skor 63 sampai 64 nah ini coin 2,5 cent 19 13 dicetak sebanyak 4 juta keping disetak sebanyak 4 juta keping ini dan harga harga juga untuk tahun ini untuk tahun yang 19 19 19 1900 ke atas itu biasanya lebih murah dari yang dibawah 19 00 tapi balik lagi lihat lihat cetakannya berapa makin sedikit cetakannya maka coin ini bisa makin mahal kita lihat tahunnya juga jadi mengkoneksi konek itu mesti lihat-lihat tahunnya juga jadi di database itu kita mesti cek cetakannya berapa makin banyak biasanya makin murah makin dikit biasanya makin mahal ini 2,5 cent 19 14 ya disetak sebanyak 22 juta keping jadi ini barang termasuk banyak ya jadi untuk cari UNC-nya untuk tahun ini tidak terlalu susah karena cetakannya lumayan banyak ini 2,5 cent tahun 19 15 dicetak 6 juta keping lebih sedikit dari 19 14 dan harganya lebih tinggi dari 19 14 karena cetakannya cuma 1 per 3 lah ya 1 per 3 dari 19 14 kondisi juga masih sangat bagus kilau juga masih sangat bagus dan cetakan detail masih kelihatan jelas nah ini sekarang kita masuk ke yang setengah cent ya jadi ini ini setengah cent 1857 jadi koinnya paling kecil jadi ada setengah cent 1 cent 2,5 jadi setengah cent ini adalah yang paling kecil di kelasnya tahun 1857 itu dicetak sebanyak 36 6.800.000 keping ya tapi harganya lumayan mahal ya karena dia lebih tua dari yang lebih tua dari yang yang gede jadi jadi kadang kadang gitu kita bisa lihat tahunnya setengah kadang ketuaannya dan kelangkaannya dan pasaran itu ada berapa banyak kalau makin dikit makin mahal ya ini kondisi UNJ walaupun kelihatan ada pemakaian sedikit ya karena lingkarannya itu tidak mulus tapi dari singa sama bulat-bulatannya itu semua masih tercetak sangat jelas sekali nah ini setengah sen 1858 dicetak lebih banyak dari yang tadi ini sebesar dicetak sebesar 53,5 jutaan ya kondisi ini kondisi 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 ini sangat spesial kenapa spesial kita lihat sebelah kanan itu ada kayak lelehan cetakan jadi waktu cetak itu ada sedikit kesalahan teknis itu kelihatan ada blok sedikit blok tembaknya yang menutupin sisi bulat itu tapi ini koin malah di NGC ada sebesar keterangan bahwa koin ini unik jadi kadang-kadang jadi kadang-kadang koin yang mempunyai karakter begitu harganya malah bisa lebih tinggi jadi ini koin termasuk sangat susah untuk mendapatkannya jarang-jarang adalah nah ini koin setengah sen 1908 1908 itu sudah masuk ke zaman Wilhelmina dengan cetakan 10.600.000 keping setengah sen ya koin kecil kilau koinnya juga masih sangat bagus ada circuit lubut di sebelah kiri kiri atas itu bisa diabaikan karena dia cuma sedikit saja ya koin ini juga detailnya masih sangat bagus dan masuk kondisi UNC koin 1 sen 18.56 nah ini boleh dibilang tahun tahun pertama itu adalah tahun 1855 yaitu itu masuk ke koin proof itu kalau 1855 nah 1855 tahun keduanya ya mempunyai cetakan 10.800.000 keping koin ini termasuk UNC tapi kemungkinan bisa dapat detail karena kita lihat masih kelihatan banyak goresan goresan halus jadi itu baret baret harus itu mempengaruhi nilai juga dari singa juga sedikit aus ada aus sedikit saja tapi masih masuk kategori UNC ini 1 sen 18.59 nah ini dicetak agak banyak ini dicetak sampai 219.600.000 keping cukup banyak sekali dan harganya juga tidak mahal mahal sekali cuman untuk mencari UNC nya juga sebenarnya tidak terlalu banyak di pasaran karena namanya koinsen itu banyak dipakai dulunya karena banyak dipakai itu pasti banyak yang rusak atau aus jadi untuk mencari kondisi yang benar-benar baru itu termasuk susah sorry ini koin kondisi au saya tulis karena ada au sedikit ini 1 cent 18.98 ini kita masuk ke 1 cent jadi koin yang di tengah-tengah agak agak gede tahun 18.98 itu dicetak sebanyak 36.600.000 keping kondisi UNC kilau nya masih bagus singa sama dot-dot nya itu semua masih sangat jelas ya nah ini koin 1 cent 19.09 masih tahun Wihalmina ya tahun 19.09 itu adalah tahun spesial kenapa spesial kita lihat di sebelah kiri itu ada kapak itu ada bintang jadi untuk koin setengah cent 1 cent 2,5 cent untuk tahun 19.09 itu semua ada bintangnya itu yang membuat dia spesial ya dan harga dia juga cukup mahal dibanding yang biasa ya tahun-tahun biasa itu tahun ini cukup spesial dan lebih mahal dari yang tahun-tahun sebelumnya kondisi juga UNC 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 juga sangat sulit untuk mendapat kondisi yang UNC ini 1 cent 18.58 18.58 itu dicetak banyak dicetak sebanyak 119.400.000 keping cukup banyak dan ini kondisi AU AU itu artinya almost uncirculated jadi dibawahnya UNC ya jadi itu ada grading-grading itu ada UNC ada almost uncirculated dibawahnya XF X-Rafine jadi ini masuk kondisi AU kenapa? karena kalau dilihat koinnya ini sudah pernah dipakai ya sudah agak aus singanya juga tidak detail tidak detail sekali sudah kelihatan agak aus tapi ini kondisi masih termasuk bagus nah ini 1 cent 18.99 termasuk koin susah dicetak cuma 18.400.000 keping tahunnya juga bagus ya 18.99 ini masuk kategori almost uncirculated karena kelihatan bekas pemakaian dan oksidasi sudah terjadi ada sedikit lumut ya ada sedikit lumut jadi ini masuk kategori almost uncirculated nah ini masuk koin kecil setengah setengah cent 19.14 tahun Wihelmina dicetak juga agak banyak sebenarnya 50 juta keping ya termasuk koin yang banyak di pasaran jadi untuk cari ya UNC dia agak susah dan harga juga tidak terlalu mahal ini 1 cent 19.01 ini ini adalah koin yang dicetak tidak banyak tanpa masuk mahal cuma dicetak 15 juta keping kondisi almost uncirculated karena itu di belakang juga ada sedikit oksidasi tumbuh lubut ya sehingga juga agak aus tapi kondisi masih lumayan ya jadi masuk kategori almost uncirculated ini 1 cent 19.07 nah ini juga ini koin lumayan langkah karena cuma dicetak 7.500.000 keping ya termasuk susah untuk mendapatkan kondisi AU almost articulated ya kita lihat bagian atas itu depannya bagian atas dot-dot sudah agak aus ya bagian belakang juga sama singa juga sudah agak aus jadi masuk kategori almost uncirculated ini 1 cent 19.08 ya 1 cent 19.08 dicetak 12.500.000 keping kondisi juga almost uncirculated sudah kelihatan bekas pemakaian ya bagian depan juga sedikit tumbuh lumut ya singanya juga sudah agak aus bagian atas sudah agak aus ya serta lingkarannya juga agak mulus jadi kelihatan betul ini bekas pemakaian nah ini juga yang saya bilang tadi 1 cent 19.09 ini merupakan tahun spesial ya dicetak 7.500.000 keping itu ada bintangnya ya cuman kondisinya SF S.Rafine tidak tidak terlalu bagus lagi ya lingkarannya juga tidak terlalu ngulus hingga juga kelihatan aus sekali sama bulat bulatannya bagian atas juga ada kelihatan aus jadi saya memperlihatkan banyak koin ya jadi ada UNC AU dan SF jadi anda itu bisa belajar jadi koin yang bagus itu bagaimana koin AU bagaimana koin SF bagaimana jadi lain kali kalau kalian menemukan koin koin dengan kondisi begitu kalian bisa membandingkan dengan gambar gambar saya untuk mengetahui koin itu masuk kategori apa nah ini 1 cent 19 12 dicetak lumayan banyak 25 juta keping ini kondisi AU juga cuman warnanya lumayan bagus jadi coklat brown red brown gitu lah jadi coklatnya benar-benar nyala gitu nah ini 1 cent 19 19 nomor cantik nih tapi itu tidak mempengaruhi harga untuk untuk tahun tidak mempengaruhi harga jadi ini dicetak sebanyak 20 juta keping termasuk tahun baru ya udah di atas tahun 2009 kosong-kosong kondisi masih bagus UNC ya bagi jadi tahun untuk tahun 1919 ini dia punya desain singanya sama desain tulisan di bagian belakang itu udah berubah tidak sama dengan yang sebelum 1900 ya jadi udah cetakan desain baru ini 1 cent 1857 ini masuk di zaman William III ya jaman William III ini dicetak banyak ini dicetak sebanyak 162 juta keping terbanyak di zamannya ya kondisi UNC ini koin di pasaran sering kelihatan tidak tidak banyak tapi sering kelihatan ada aja gitu tapi untuk yang kondisi bagus ya kita maksudnya kondisi bagus ya jadi karena dicetak lumayan banyak 1 cent 1896 ini tahun pertama Wilhelmina ya jadi ini dicetak 60 juta 400 ribu keping harga lumayan mahal belakang ada oksidasi sedikit hijau-hijau ya tapi kilau koin masih sangat bagus ini ini masuk kategori UNC ini 1 cent 1899 kondisi masih UNC ya seperti ini singanya bulat-bulatannya tulisannya belakang semua masih sangat jelas ini yang 1 cent 19 19 kondisi UNC tapi karena oksidasinya agak parah di sebelah di bagian belakang ya itu kelihatannya harus di NGS kalau gak di NGS nanti skornya bisa UNC Detail and Environmental Damage jadi kalau kita NCS dengan membayar sedikit biaya mereka akan membersihkan ini dan koin juga akan kelihatan lebih bagus ini adalah koin 2 duit 1790 VOC Restrike Nedra Indies kondisi SF jadi koin ini agak besar biasanya 1790 itu biasanya kecil cuma ini karena dia Restrike dan merupakan patent jadi ini koin termasuk sangat langkah termasuk sangat langkah cuman kondisinya SF ini koin duit 1836 Nedra Indies swan orang biasanya suka bilang swan ya swan copper pattern koin ini ada beberapa lah di pasaran jadi mau cari tidak terlalu susah cuman cuman tidak banyak banyak sekali juga tapi ada aja nah ini kita sudah masuk ke koin koin proofnya dari koin tembaga yang adalah Indies sangat sangat langkah dan harganya sudah ribuan dolar tidak main-main koin ini jadi koin proof itu untuk koin kuno itu biasanya tinggi-tinggi semua harganya karena dia sangat susah sekali jadi koin proof itu adalah koin yang proof artinya dia dibikin dibikin koin pertamanya itu untuk di proof jadi biasanya dia lebih mengkirap detailnya juga lebih bagus untuk bahan contoh sebelum dicetak banyak makanya namanya koin proof ini adalah 2,5 cent 1856 kondisi UNC sangat sangat bagus bisa dilihat detailnya tidak ada celah ini juga 2,5 cent 1856 cuman difoto dengan teknik melawan cahaya jadi kelihatan pantulan koinnya koinnya sangat bagus coklatnya juga kemerah merahan koin yang sangat langkah ini juga sama cuman teknik fotonya karena mungkin dia ada kebiru biruan jadi dia lawan cahaya itu kelihatan bener dia punya kebiru biru annya pasti warna ini ada pelangi ada pelangi di koinnya koin yang sangat bagus dan langkah ini 2,5 cent 1857 udah masuk koin proof koin ini sangat langkah sekali cuman untuk warna kayaknya dia sudah kecoklatan tidak terlalu menarik sekilas kelihatan kayak koin biasa tapi ini adalah koin proof kita harus lihat koin langsung baru ketahuan bedanya ini 1 cent 915 koin proof juga warnanya juga kayaknya ini sudah masuk ke red ini red brown atau red karena kemerah merahannya tinggi sekali dan detailnya itu masih sangat bagus ini 1 cent 1856 proof nah proof ini kita lihat cetakannya detailnya apa juga masih sangat bagus jadi foto-foto ini sengaja saya tunjukin biar bisa membedakan mana yang proof mana yang MS sama satu cent sama masih mana mungkin ada pelanginya jadi dipoto dengan melawan cahaya detail singa agak aus sedikit tapi masih kondisi sangat bagus setengah cent 1855 setengah cent 1855 nah ini proof yang paling mahal ini untuk setengah cent karena tahun pertama 1855 adanya cuma proof jadi kalau masuk 1855 itu dapatnya proof tidak ada MS cetakannya cantik sekali itu singanya sampai detail sangat sen itu koin yang tidak terlalu besar ya sen sen itu cuma 17 mili 17 mili itu diameternya artinya 1,7 centi ya ini koin spesimen yang sangat cantik ya singanya pendangnya makotanya semua cantik sekali oke demikianlah penjelasan saya dan foto-foto yang saya share semoga bisa menambah pengetahuan bagi yang sudah koleksi atau juga bagi yang mau mulai koleksi yang perlu diperhatikan bahwa koin-koin koleksi begitu yang bagus kalau di koleksi makin lama itu makin mahal harganya jadi jangan takut untuk mengkoleksi koin-koin kuno oke ciao selamat 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 menikmati